Intro Susul, Halo Saber, ketemu lagi sama aku Anissa Deseyla Dan sekarang kita lanjut lagi main The Simpat Vampires Bersama kali yang setiap hari mukanya selalu sedih Jadi Saber, diriku di episode kali ini ingin fokus ke Teteh Ela ya Kita kan kemarin harus survive Oke, jadi kita harus menghindari sinar matahari kan Oke, let's go, ini baru 12 hari, kurang 8 hari lagi Aku yakin banget sih Teteh bisa survive And kayaknya aku pengen makeover si Elsa, The Queen Bee Karena you know what, dia itu tuh Oh, dia mau ngerjain PR, baiklah Kemarin aku baca komen katanya buku PR-nya taruh aja di inventory-nya Kali Bener juga ya Saber, next, next Kita bakalan taruh buku PR-nya si Elsa di inventory-nya si Kali Sampai kalian ngerjain Kali lagi fokus, Kali tuh bener-bener baik banget tau gak sih Dia tuh akrab banget sama siapa aja gitu loh Makanya semua orang tuh sayang banget sama dia Jadi aku pengen fokus ke Kali ya Kali ini ya Kita akan practice programming Ya kan Minjem PC mumpung gak ada yang pake juga Sebelum Elsa nanti ngomel-ngomel Kita ke practice programming dulu Ya kan sekalian naikin level programmingnya juga Supaya dia bisa punya PC sendiri Oke, whatever Gigi Spotlight ya Saber Uh, lala Yes Dan Barnabas mau ngapain? Oh, cewek-cewek sekarang pada ngedeketin Barnabas Gara-gara Barnabas famous tau gak sih Saber Wowie, wow Oke, lanjut lagi Nah Saber, kalau kalian suka sama serial ini Jangan pantuk like, share, dan komen And telling ya friends too Ini si Tatella haus banget lagi ya Bagaimana jikalau kita minum darahnya suami sendiri Try for baby, we can try for baby Kayaknya sekarang belum waktu yang tepat ya Kayaknya belum deh Kita akan drink plasma Kita compel for a small drink aja Jangan deep drink, kasihan kan Oke, Elsa kayak Kau ngapain sih capek-capek belajar, huh? Kurang kerjaan banget tau gak sih? Kita coba min ya kita Insult as existence Existency gitu kayak Kamu ngapain hidup di dunia ini? Kamu tuh gak berguna banget tau gak sih? Oh my gosh Elsa gak boleh No, 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 no Oh, bapaknya ngundang tuh Katanya No, pap, daddy No, thank you Oke, abis itu Mana sih kaca? Diri gue pengen makeover sih Elsa supaya lebih badass lagi kan Nah, disini kita change sim dulu Oke, langsung saja Biarkan sekali fokus Ini siapa lagi? Mau ngapain kesini, Luna? Oh, cuma-cumanya Barnabas ya? Kamu ngapain? Oh, dia takut sama Si Teteh Ella ya, samper ya Oke Kali kamu udah belum sih praktisnya? Kan disuruhnya Lima jam Belum ngapain-ngapain juga kamu, Teteh Kamu makan dulu Ya udah, gisana makan dulu Please Abis makan, tolong ya Kamu belajar Programming again Ih, ya tuh kan Keburu masuk ke Create a sim mode Baiklah, samper Kita Ubah jangan ya bajunya kali Aku tuh pengen dia kelihatan kayak homeless gitu Supaya lebih menjiwai gitu Cuman kita lihat-lihat aja ya Kira-kira kita akan Kasih baju keduanya Yang kayak Sedih gitu bajunya tuh ya Yang kayak gini-gini aja, Saber Nah, yang kayak gini Karena dia gak Gak dibeliin baju Yang layak gitu ya Pokoknya yang sedih banget deh Oke, celananya juga robek-robek gitu Sepatunya itu-itu aja Ya kayak gini ya Gak apa-apa, Saber Kita harus menjiwai Iya kan Ini Tau-tau sih kali nanti jadi famous Jadi selebritis Jadi tajer gitu kan Gak ada yang tau ya Oke, kita akan Makeover dulu Si Elsa Baju renangnya ganti dong Sak Sak gitu ya Nah, ini bawang merah dasar kamu Kita akan cari baju yang Bawang merah-bawang merahan gitu ya Coba kita filter dulu Ini udah custom content Sudah, that's right Mau pake yang mana ya Ini kan udah dress Atau yang tangannya panjang Oh, aku lebih suka yang tangannya panjang Kita pake yang warna hitam Terus untuk bawahannya Kita pake rock Pake yang mana ya modelnya Bagaimana kalau yang seperti ini Oh, yang kayak gini Biar kayak Lisa Blackpink That's right Terus kita akan pakein dia Boots Yang lebih tinggi Ya kan Dimana keberadaanmu Wahai boots Nah, ini dia Tapi aku lebih suka yang ini sih Nah, yang ini keren banget Udah Pake nail art Jangan lupa Warna hitam Pake gelang emas Gitu kan ya Karena dia tuh sangat mengagumi emas Makanya dia pengen jadi gold digger Katanya sambil Oke, udah Selesai Dan thread marknya Kalungnya selalu seperti itu Kita lanjutkan lagi Karena dia nanti mau pamer ke temennya Kayak Girls Look at me now Gitu kan Kostumnya baru Duns Oke, kita udah disini Dan coba kamu Elsa Pake baju Tadi yang udah kita ganti-ganti Oh Oke, Luna itu tuh Cem-cemannya Barnabas Bukan sih Iya kan ya Terus dia mau ngapain kesini Just Just go away Gitu Jangan ganggu Gitu loh Bisa gak sih Uh Yes Girl Dan kemahnya kayak Why moms Why Kita kayak komplain gitu kan Kita Kayak Aduh Cek-cok gitu ya Ceritanya mamanya Sebenarnya gak salah Pape Cuman Dia gak pengen jadi orang miskin Katanya Dia tuh minta duit yang banyak Gitu kan Dia sih cocok banget Atau masih jadi orang jahat Eh salah itu Mbak Barnabas Ya ampun What did I do Kesini dong Nah Kita Min Kita Demand Independence Lakma Ya mau kemana Ya Oh Mau pelukannya Sudahlah Kalau kayak gitu You need to call your friends Kayak pamer gitu Ke si Envy Kita chat dulu Yes Terus Aku pengen dia Add to si Instagram Story Yes Terus selfie dong Kita si Instagram Kita bikin account si Instagram Dia mesti famous Dan dia boleh tidur Karena dia capek katanya Dia udah kerjain PR belum sih Oh udah dong Pintar tuh men ya Oke Kita lihat si Teteh Ella bagaimana kabarnya Ini kenapa banyak mainan sih Di inventory Ini dijual aja deh Lagian udah gak ada bayi lagi Kali disini Oke Biaran aja Barnabas Lontang lantung Lontang lantung Kasian banget hidupnya Kita lihat yuk Perkembangannya Baga 1,2,3,4,5,6,7 Udah pas ya Sampir ya Ini anak terakhir Oh adiknya Si Alois Ternyata Wow Boleh-boleh Siapa sih yang vampir Kayak cuma satu ya Kemarin Yaudah nanti kita pindahin Semua ya Ikut Barnabas ya Sama anak-anaknya Jadi aku ingin Barnabas Untuk landscape painting dulu Tolong Barnabas Paint dulu ya Dapat telefon dari siapa Digo Kamu Oke Oh dia lagi main Baiklah kerjaannya Disuruh ngapain sih dia Oh Rich Dia lagi ngapain sih itu Troll ya Yaudah tuh lagi Terus Terus Kalian naikin mischief lumayan kan Oke Terus si Papa Fernando Kerjaan gimana Biarin Papa Fernando lagi Kangen-kangennya Nama si Teteh Elak ya Kita lihat ke si Digo dulu Kali udah belum Sampai naik aja ya Sampir ya Kalau udah naik Kita suruh dia untuk makan Kasian soalnya dia Ya sudah level 2 Sana kamu makan dulu Yes Girl Udah berapa jam Berdua jam Berarti 3 jam lagi ya Oke Kamu udah kerjain PR Belum kali Udah dong Emang binter banget Si Kalimandir ya Nggak kayak Elsa Oke Kita fokus ke si Digo dulu Digo masih Naikin ini ya Mischief interactionnya Udah komplit sih Dia harus ke level 5 Untuk bisa naik jabatan Oke Mau kerja dulu katanya Bye bye Aku baru nyadar loh Dia kriminalnya level 4 Aku pikir masih di level 2 gitu kan Ya udah sana Go 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 pergi Bye Digo Have fun di tempat kerjaan Jizi bagaimana kabarnya Fill out report sudah semua Baiklah Suruh pipi Suruh Dia ngapain Pipi di bus Coba makan Ya kan udah semua Dan dia bebas Mau ngelakuin apaan aja Kita suruh work hard si Digo Bye Digo Kita lihat Barna bus Sudah selesai kah Oke Ini kita harus sering-seringin Painting supaya bisa Punya bakal buat nanti pindah Kita bikin confident painting Nice Nambahinnya dikit apa banyak sih Dikit tau ya Bagaimana teteh Ella masih berdua dengan suaminya Oke Kali fix your relationship With ibu tiri Sama ibu tirinya gak akur Sebenernya yang bikin gak akur si teteh Ella sih Karena bosi banget Suka perintah-perintah Kali Dan selalu menganakmaskan si Elsa Apa-apa Elsa Apa-apa Elsa gitu kan Jadi Kali merasa tersakiti Saber Kasian kan Kali Oke Si Kali lagi pipi Untungnya dia bisa makan enak Karena gak ada si Elsa yang gangguin Kalau udah ada Elsa Pasti dia udah dibully Abis-abisan ya kan Oke Sudah Kita lanjutin ini dulu yuk Saber yuk Practice programming dulu Kita hack coba ya Kali aja kita dapet sesuatu gitu Demi beli PC Untuk nge-YouTube ini Si Kali ya dibela-belain Jadi nanti kita harus private gitu loh Jangan sampai Elsa tau Kalau kita beli kan Nanti pasti bakalan diancurin Kita jual dulu Yes Terus kita bikin Pop art yuk Oke Barnabas bisa ini gak sih Oh iya dia gak bisa ya Ini dia dikit Dia disuruh start painting while inspire Kalau gitu abis ini kita suruh dia untuk Take the full shower Yes Oke kita tungguin si Kali Mumpung gak ada Elsa Semoga berhasil yang nge-hack yang lumayan kan Kenapa kamu uncomfortable kasihan banget sih Yaudah mau tidur si Papa Fernando Teteh Ella Teteh Ella lagi ngobrol di Gizi dong Ya ampun Sister goal sekali ya kan Udah survive belum berapa hari Masih 12 hari Baiklah Bagaimana Barnabas? Masih Oke Barnabas masih nge-painting Uang kita ada 9 ribu nih Saber Kita bisa upgrade rumah sepertinya Oke Kali lumayan banget Kali bantu-bantu terus ya Aus lagi ya Barnabas ya Jangan lupa nanti drink plasma dulu Drink again Drink beberapa kali gitu kan Oh dia sambil lukis sambil minum multitasking Sekali ya Oke lanjutkan Udah kalau udah silahkan Take to full shower Bagaimana Kali Jangan nongkrong di kamarnya Eh benernya ini kamar dia Aku pikir kamarnya Elsa tau gak sih Udah Udah kayak ngapain gitu di kamar Elsa Enggak lah ini kamarnya dia Tante Gizi Excuse me Ya Tante Gizi tolong ya Kali mau tidur dulu kasihan soalnya Dia lelah Ini dia ngapain? Oh sleep bagus deh Oke Dia tidur dia tidurnya di deket tembok Pojokan ya Siapa ya dari kalian yang suka tidur deket tembok Dingin kan? Deket tembok atau di pinggir sabar Ayo Oke Tante Gizi Oh kita udah masuk ke musim Google Kita put away Tante Gizi kan gak tega yang ngeliat sih Kali dibully mula sama Elsa Sama Tante Ella Jadi dia ngebantuin gitu kan Kasian soalnya kalau apa-apa Itu hantu udah nongkrong aja disini Ya kan Itu kayak Si Tante Gizi pura-pura kayak bantuin gitu Jadi biar keliatannya kayak Si Kali yang beres-beres gitu kan Oh Elsa bangun lah Ngapain dia? Oke kita put away Dia habis mandi Kita set table dulu Fancy setting Yang boleh Oke Mereka berantem Gara-gara rebutan remote TV Dia tense Wai Dia sama emaknya aja kayak gitu ya Kita Apa ya Act tough Mom Kenapa gak ada makanan Aku tuh lapar banget tau gak sih Dia lapar Dan dia gak mau masak dong Dia gak mau berusaha Samir Ya ampun Anak siapa sih ini Ayo kita masakin emaknya ya Emaknya kasian banget Masakin anaknya Abis gimana dong Anak satu-satunya ya Dan empati Elsa Perlahan-lahan berkurang Lihat dong emotional control Oke Whatever Kamu kemana? Dia malahan mandi Samir Orang malapar tuh masak ya Dia mah Layaknya seorang putri aja Pengennya tuh dilayanin Emaknya yang masak Bully sih Kali Hidupnya tuh kayaknya tuh kayak Gak bahagia gitu ya Entah gak ngerti Saya samir Oke Padahal di kulkas ada Penkek tuh Tapi dia tadi Maksa-maksa ibunya Supaya masak kan Marah-marah gitu Padahal dia tau Dan setelah ibunya Udah masak Dia malahan kayak Dengan sengaja Hmm Baunya enak banget sih Gitu kan Oke Kita bikin Ini Fruit punch Si Elsa Ngawasin kan Di dapur Supaya Emaknya cepat-cepat Selesai Kenapa sih Teteh elak Dan si Elsa Makan ini dong Gak ngehargain banget Ibunya udah capek-capek Masak Ya ampun Udah sedih-sedih aja Muka emaknya Memang ya Elsa sih tukang Ngatur tau gak sih Kayak ibunya kayak Elsa Kamu bisa gak sih Jangan kayak gini nak Gitu kan Liat dong Mukanya mules banget Ibu tuh capek Tau gak sih Ngadepin kamu Terus Elsa nya Ketau-tau aja I don't care Liat dong Emas di tangannya Elsa Wow Ya Whatever moms Gak didengernin Nama si Elsa Kayak ada suara ini ya Guguf mengaum ya Apa-apaan sih Kata si Digo Itu kan makanan aku Kenapa kamu makan Elsa gitu Marah-marah Digo Baiklah Digotens Karena capek Bekerja Ya kan Dan pulang-pulang Makanannya Makanan kesukaannya Malahan dimakan Sama si Elsa Emang Keterlaluan Sekali Elsa Ini ya Oke Nanti kita ekspansi Rumah aja ya Saber ya Kita akan perlu Sumpah uang kita Ada 9 ribu Itu lumayan banget Dan si Elsa Lagi nyoba Ngambil hati Omnya Supaya omnya Gak begitu sayang Sama kali Tapi ya Barnabas dan Gizzy Tau siapa yang teraniaya Ya kan Dia mikirin Kakaknya dong Si Digo kangen Pengen pulang Katanya Pasian banget Masih jadi si Digo tuh ya Sedih mah Oke Abis itu kita Disuruh Digo untuk Supaya refresh gitu ya Kita Take bubble bath Dulu Abis itu baru tidur Dan makanannya Nggak dihabisin Nggak nafsu makan Katanya Kemana tuh si Elsa Duh dia tuh Ngajak liput orang-orang Mulu ya Perasaan Dia kayak No I can't stand With you Kenapa sih Gitu Oke Kita suruh pipi dulu Si Elsa Dia hari ini Sekolah kan Dia nggak latihan Acting juga Menjadi apa Coba Biarkan ini Saudara sedang Mau ngobrol Maknya lebih bahagia Ngobrol sama adeknya Dibanding sama anaknya Tate Allah Hawus Minum nih Kelas Mak ya Oke Mereka nonton Berdua dong Oke Stop Stop Kasian Jangan ituin Jizi mulu Jizi tuh Ingin hidup normal Sebagai manusia Satu kali lagi Elsa main game Tumben Oh dia mau ngerjain PR Elsa tuh sebenernya Pinter Dan teladan Cuman emang tingkahnya Dia super duper Nyebelin ya Sabernya Oke deh sabernya Sampai disini dulu Kita main The Simpart Vampires Dimana dia episode kali ini Kalian sudah melihatkan Kelakuannya Elsa Everyday Sama anggota keluarganya Jadi kalau kalian suka Ngeliat aku main The Simpart Vampires Jangan lupa untuk like Share dan comment And telling your friends too Dan ya Sampai ketemu lagi Di episode berikutnya Salam generasi kreatif And Bye Bye Sampai ketemu lagi Minima 二 Saat Sampai ketemu lagi